Halo guys, sekarang kita lagi ada di, udah sampe ke penginapan Tuh dia, udah Sumpah bibir aku kayak biru, uno-uno gitu Terus kita mau istirahat dulu, nah nanti baru deh Kita naik, mandap Lagi main apaan sih? Uno Uno game Yang kalah bakalan bawa logistik Warna apaan ini? Ini warna kuning Kalian bukannya istirahat malah mainan ya Uno, kalau dipadang jadi unik Mi aha haa D favored Hari ini Ini Terima kasih. Terima kasih. Let's go. Ini kita udah mau turun. Atas aja. Kanan-kanan. Udah turunan. Kita udah turun gunung ternyata guys. Tapi naik lagi. Iya tapi naik lagi. Ini aku bawaannya banyak guys. Karena aku bawa barang-barangnya dia. Nah dia bawa itu. Mau eles ya. Ini mau eles. Tapi di belakang aku makin banyak loh. Wow. Wow. Semangat. 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 Guys. Kita mendaki. Di sini. Ah di atas kota Dieng ini. Ini di atas kota Dieng. Nampak itu adik aku. Kenapa? Dia udah di depan dan dia bilang. Ayo kak. Lama banget. Dia in atasnya. Nah sekarang kita udah mau registrasi untuk si Maxi. Nah yang bilang si Maxi itu. Kemarin kita kan gak tau ya si Maxi apanya. Si Maxi itu adalah surat izin mendaki. Eh itu lagi. Surat izin masuk daerah konservasi. Kawasan konservasi. Nah kita mau ngurus si Maxi. Dan kita mau registrasi ya. Sama aja gak sih si Maxi sama registrasi. Nah karena adik aku belum punya KTP. Dan aku juga belum punya KTP guys. Jadi kita pakenya kartu pelajar. Karena ini masih muda banget gak sih. Ih gue gak punya. Gak punya. Kartu pelajar punya gak? Di rumah. Iya gimana dong. Ini sebenernya bilang aja. Saya kalau lagi disini saya gak jadi pelajar pak gitu. Saya jadi pendaki. Harusnya pake kartu pendaki dah. Apaan sih? Apaan sih? Pokoknya kita mau registrasi dulu ya. Lihat ya. Nah kita udah ada di tempat si Maxi nih gengs. Tempat si Maxi itu tempat untuk mengisi identitas diri kita. Dan juga pengecekan barang-barang yang akan kita bawa ke puncak. Menurut aku gunung perahu lebih ketat gitu gengs. Pengecekannya daripada gunung gede. Pengecekan barang-barang yang akan kita bawa ke tempat. Pak ngalain dilapain banget? Lagi. 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 Jadi kita mengurangi konten sampah plastiknya. Lagi. Kalau kita bilang istrinya para lucu terus nggak mau dibongkar gimana? Ya harus tetep dibongkar semuanya. Lagi. Kenapa memang? Nggak percaya apa? Bukannya nggak percaya. Lagi. Lagi. Kalau udah sering dibohongin memang suka kayak gitu, jadi lebih ketat, lebih kayak perhatian gitu. Emang pedagi emang suka bohong kali ya? Iya, bener-bener. Kebanyakan, kebanyakan. Aku nggak, kalau kamu iya nggak, nggak kamu. Terus habis itu bawa, yang nggak boleh bawa apa lagi? Musik box. Hah? Musik box? Emang kenapa musik box? Karena kita pengen di alam tuh, pengennya kan kenang hatinya nggak? Betul. Kalau kita penyertanen, jadi belum. Oh iya. Oh iya, itu betul. Cetak kacang, dari 15 cm. Jadi tuh, disitu ada tuh, jenis pelanggarannya, terus sama, sentuhan dendam. Oh dendamnya 12 buci apaan? Dua buci rokok loh. Aduh, dua buci rokok. Lah, dikit amat. Mau ditambahin, kalau nggak? Tambahin aja, tambahin. Hah, enggak lah bohong. Nanti di demo lagi sama kita. Nih, oh terus ada itu tuh, kayak berapa lama terurai-nya. Kalau dia nggak terurai, bahkan saya rokok nih, geng. Ini terurai nggak? Kalau itu terurai banget dah. Cepet dong. Dia mah bisa didaur ulang. Terus kita boleh bawa plastik buat sampo nggak? Oh, udah di sini. Terima kasih ya, Pak, atas informasinya yang berharga. Saya nggak ngerti lagi kalau nggak ada apa-apa, saya mau nanya sama siapa. Tolong gini. Nggak apa-apa. Mari kita menanjak, let's go. Oh iya, kali ini aku menanjak. Aku tuh tengah malam gitu, gengs. Eh, nggak tengah malam banget sih, tapi malam-malam gitu. Aku tuh takut sebenarnya tengah malam, karena kan kita nggak bisa ngelihat apa-apa ya. Tapi kita usaha aja lah, semoga nggak ada apa-apa juga. Oke? Nah, kita udah sampai pos 2. Wah, cepet juga nih pos 2. Baru ngomong sementara udah pos 2 aja. Istirahat dulu, oh. Kayaknya pegel. Wih, kenapa? Dabur lagi. Hah, iya. Soalnya cuacanya dingin banget, gengs. Jadi ini udah lapisan keempat. Eh, lapisan kelima. Lapisan ke-6. Sorry. Kita udah ada di? Kita udah ada di pos 2. Dan ini tuh satu kali pos lagi. Menuju pos 3 dan selesai. Yuk, semangat yuk. Camp area. Belum. Camp area. Semangat ya, temen-temen. Semangat. Yeay. Oke, semangat. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada yang semangat, gengs. Mantuk. Mereka pada kenapa sih nggak semangat? Nggak. Nggak, nggak. Nggak buka air lagi nih. Aduh. Hah? Nggak buka air lagi. 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 Lanjut, ya. Lanjut. Tamai. Sebenarnya, trek malam itu nggak dianjurin gitu, gengs. Karena berbahaya Soalnya kan Kayak gelap gitu kan Takut jurang Belum lagi ada binatang buas Belum lagi kalau ada truk pasir Truk pasir kan suka malam-malam Dan juga Kita juga harus lihat depan Sama belakang kita Karena takutnya kita ketinggalan jauh Nanti depan kita udah sampai gunung selamat Kitanya masih diperawal Jauh banget jadinya Datang Puncak Oh my god Oh my god Puncak-uncak Sampai puncak Tadi Kita Berangkat jam setengah tujuh Sampai sini jam Jam Sebelas ya Sampai sini jam sepuluh Keren-keren Thank you so much semuanya Belum nyari tempat camp Belum nyari tempat camp Terus ini kenapa gue ada tiduran ya Masih jalan lagi Ini kenapa gue ada tiduran Ya udah Ayo bangun lagi Ya udah senang Belum bisa bikin tenda Udah kabut Udah senang Sampai jumpa la